Pada tahun 1998, krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia memicu protes besar-besaran terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN semakin memuncak, hingga akhirnya Presiden Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya pada bulan Mei 1998 yang menandai berakhirnya order baru dan membuka jalan bagi reformasi di Indonesia. Warisan pemerintahnya masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini dengan berbagai pandangan yang mengakui prestasinya dalam pembangunan ekonomi. Nah, apa saja keberhasilan pada masa order baru? Yaitu, pemerintahan order baru memiliki beberapa keberhasilan terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Pertama, tercapainya suasem pada beras tercapai pada tahun 1984 melalui program revolusi hijau yang membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum yang meningkat pesat membantu pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Ketiga, order baru juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pembangunan 5 tahun atau disingkat repelita dan peningkatan sektor pendidikan serta kesehatan. Nah, tempat stabilitas politik relatif juga terjaga selama masa pemerintahan order baru sehingga menarik investasi asing yang membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor industri juga berkembang pesat sehingga Indonesia bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Kemudian, kalian juga perlu tahu apakah benar bahwa krisis ekonomi itu disebabkan oleh PSN Soekarno? Krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa perutama. Pertama, lemahnya fundamental ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada utang luar negeri dan sektor perbankan yang rapuh. Kedua, praktik korupsi, korupsi, dan nekotisme atau AKN pada masa order baru membuat ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ketiga, krisis keuangan Asia yang bermula di negara Thailand menyebar cepat ke negara-negara Asia Tenggara termasuk ke Indonesia sehingga memicu perlemahan nilai tukar rupiah secara drastis. Akibatnya, utang luar negeri Indonesia yang berdenominasi dolar S membengkak, menghancurkan banyak sektor ekonomi ditambah dengan ketidakstabilan politik. Nah, kondisi inilah yang menimbulkan kepanikan dan protes besar sehingga akhirnya mengakhiri pemerintahan order baru. Terima kasih telah menonton!